Di Pemalang, ratusan anak yatim mendapat bantuan sembako dari sebuah perusahaan jasa penyalur tenaga kerja. Pemberian sembako ini dilakukan oleh sejumlah ulama dan pejabat setempat. Sebanyak 200 anak yatim biatu dari Pemalang dan sekitarnya mendapat bantuan sembako dan pinggisan pada peringatan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Bantuan ini berasal dari Dana Sosial PT Puncak Jaya Samudera, yang merupakan salah satu penyalur tenaga kerja Indonesia. Ketua Panitia Peringatan Tahun Baru Hijriah, Sukim, mengatakan kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hut ke-75 RI. Selain itu, pemberian bantuan juga ikut membantu peran pemerintah dalam rangka saling menolong di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diisi dengan Tausiyah, dengan isi berkahnya bersedekah kepada anak yatim biatu di bulan Muharram. Selain itu, Tausiyah juga diisi dengan himbawan agar berdoa pandemi COVID-19 cepat berlalu. Kegiatan pemberian bantuan kali ini sesuai protokol kesehatan, dengan memakai masker, serta cuci tangan sebelum masuk ke aula. Tujuan santunan hari ini dari pihak PT Puncak Jaya Samudera, sebagian dari CSR untuk membantu anak yatim, karena masa-masa ini masa-masa sulit untuk ekonomi, mungkin kelas kebawah ke atas. Saya kebawah. Sukim berharap, dengan adanya pemberian bantuan ini, apa yang menjadi cita-cita perusahaan dan anak yatim bisa tercapai. Rencananya, kegiatan serupa akan terus digelar tiap tahunnya, sekaligus belajar agar hidup saling membantu.